Halo Assalamualaikum Ibu-ibu bertemu lagi di channel kami Dapur Diza video kali ini kami mau membagi resep ya sambal tempe kemangi bahan-bahannya simple banget ya ibu-ibu ini mudah didapat apa aja bahannya disini ada tempe satu kotak tempe seperti ini bumbu-bumbunya untuk sambalnya disini ada cabai merah bawang merah bawang putih cabai rawit sama tomat ya satu buah untuk ibu-ibu yang lain ada daun jeruk ini tadi sudah saya ambil batangnya ya biar nanti waktu diulang gak pahit ya rasanya terus ada kencur sedikit aja terasi yang sudah dibakar kaldu bubuk gula pasir sama garam untuk memarinasi atau merendam tempenya kita pakai ini ya ibu-ibu ya ketumbar bubuk garam sama apa namanya kunyit bubuk ya ini ya nanti dijadikan satu dikasih air terus tempenya direndam untuk yang ini yang lebih utamanya ini ya ibu-ibu ya bikin sedap sambal tempenya ada kemani satu genggam ini sudah saya cuci bersih sama air satu gelas buat merendam tempenya nanti ya ini bahan-bahannya simpel banget yuk kita lihat cara membuatnya ya langkah pertama kita potong-potong tempenya dulu ya ibu-ibu ya kita potong-potong dulu sesuai selera aja kemudian untuk rendamannya kita masukkan air dalam mangkuk seperti ini lalu kita masukkan bumbunya ya ketumbar bubuk kita masukkan kunyit bubuk sama garam kita aduk dulu jadi satu ya lalu kita masukkan tempenya ya ibu-ibu kita masukkan tempenya seperti ini kita rendam kurang lebih 15 menit ya supaya bumbu-bumbunya nanti meresap ke dalam tempe ya ibu-ibu baru kita goreng ya ini tadi sudah kita rendam ya kurang lebih 15 menit lalu kita goreng ya ibu-ibu kita siapkan wajan dan minyaknya kita goreng tempenya selamat menikmati sampai tempenya matang ya nah ibu-ibu ini tempenya udah coklatan ya seperti ini ini tandanya udah matang kita angkat dan kita tiriskan dulu tadi tempenya udah matang ya ibu-ibu sekarang kita bikin sambalnya ini tadi ada bawang merah bawang putih ini sudah saya potong-potong semua ya tinggal kita masukkan ke minyak minyaknya jangan terlalu banyak ya ibu-ibu ya kita masukkan bawang merah bawang putih cabai merahnya kita masukkan cabai rawit tomatnya jangan langsung dimasukkan ya ibu-ibu kita tunggu sebentar nah kita masukkan tomatnya ya ibu-ibu ini kalau sekiranya cabainya meletus-meletus bisa ditutup ya soalnya biasanya cabainya kalau kita goreng utus seperti ini biasanya meletus nah ibu-ibu ini tomatnya sudah agak layu bawang merah sama bawang putihnya juga agak layu seperti ini ya sebentar lagi kita angkat lalu kita taruh di dalam cobek nah ini sambal yang sudah kita goreng tadi ya ibu-ibu ya kita kasih garam garam secukupnya aja gula sama kaldu bubuk ya untuk daun jeruk sama kencur sama terasnya nanti pelakangan ya ibu-ibu kita ulek dulu nah jika sudah kasar seperti ini teksturnya kita masukkan daun jeruk ini tadi daun jeruknya sudah saya ambil batangnya biar nanti waktu di haluskan tidak pahit ya ibu-ibu lalu kencur sama terasnya masuk kita ulek jangan terlalu halus ya ini buat untuk penyedaknya aja seperti ini lalu kita masukkan tempenya kita ulek kita ulek kasar ya sampai sambalnya rata dengan tempenya ya ibu-ibu kita sudah rata dan tepenya udah kasar kita masukkan ke mangi ya kita ulek lagi kita campur senterahnya nah ibu-ibu ini hasil kita masak tadi ya sambal tempe ke mangi yang enak banget sedap banget cocok sama dimakan sama nasi putih hangat ya bisa buat menu keluarga sehari-hari ini bahannya juga gampang caranya juga mudah oke ibu-ibu kalau suka dengan video ini jangan lupa ya subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari Dapur Diza terima kasih sudah menonton